Pasca demo yang berujung keributan mahasiswa Papua yang ditahan di Surabaya sudah dipulangkan ke kota tempat berasal. Sementara pihak keamanan masih berjaga di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur terpantau kondusif hari ini. Namun beberapa anggota polisi dan linmas masih berjaga untuk menghindari keributan susulan. Sementara Pemkot Surabaya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa Papua untuk mengisi data kependudukan. Pemkot juga berencana mengirim surat ke pemerintah daerah Papua untuk melakukan pengawasan terhadap mahasiswanya. Sebelumnya kemarin malam ratusan masa dari Ormas Kepemudaan mengepung asrama mahasiswa Papua merespon aksi mahasiswa Papua yang memperingati hari kemerdekaan ke-57 Papua pada 1 Desember lalu. Keributan pecah saat unjuk rasa dan menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka. Polisi pun langsung memulangkan ratusan mahasiswa ke masing-masing asrama dan wilayah dengan pengawalan. Peribahan kalau miskin asrama-malam beratimak entarik. Peribahan menyebabkan terlukaan peribahanan beratimak Sebelumnya beratimak terlukaan peribahan. Peribahan menyebabkan tidak menyebabkan?